pindah blok sudut yuk oke pindah blok sudut kita coba panggil kesini aja kali ya panggil kesini dong bisa yuk Oke panggil nyala ya di startnya udah udah kepasang juga jadi harusnya nggak kena itu ya Oke nyala dong ya kursusnya nyala-nyala lagi Halo guys bagi channel Avenger kali ini aku mau gameplay in pendan yang kemarin gue kejar ya yaitu pendan kursus invitation card ini pendan bawa skill-skill pay to win ya pada dasarnya pay to win banget karena ini skill dulu tersedianya cuma di kostumnya gaya ya Jadi sekarang udah dipecahin ke pendan Oke untuk skillnya itu tadi panggil ya dia panggil invitation card ya tipe invitation card terus ada aktifkan efek kursus pada lawan untuk yang nanya ini aktifnya pas apa ketika lawan injek area kita atau ketika kena panggil nah untuk yang itu tuh ini harus nyalain panggil dulu jadi setel eh panggil dulu panggilnya aktif ya kena panggil misalnya musuhnya ya Nah ketika musuhnya kena panggil dan injek lemak kita itu bakal diterapin efek kursus kepada lawan ya di aktifnya ketika kalian panggil dulu baru bisa nyala tapi ini tipe pendan yang versi satu ya nanti mungkin ada lagi yang versi dua kalau nggak salah di KGR ada cuma itu masih lama jadi nggak usah nungguin menurutku ya jadi jangan berharap banget ditungguin masih lama itu tenang aja jadi disini aku mau tes dua kartu ya jadi kartunya yang pertama itu nanti si Haryong yang kedua itu si exchange student Chris ini kartu juga bisa dipakaiin ini ya dan tambah gigi harusnya ya oke langsung aja yang pertama mungkin Haryong duduk untuk pendanya kan bisa lihat sendiri nih ini lemah banget sama eksil ya kalau di map baru tentu aja tentu aja tuh kelemahannya eksil ya oke langsung aja kita main di map baru aja daripada yang lain ya oke ketemu student Chris ya dia pakai pendan seadanya ya untuk kalian yang mungkin player baru ini pendan bagus sih waktu ya dipakai ke student Chris karena cocok-cocok aja dan Chris itu kalau ada udah ada itunya pindahnya tuh HPnya bisa nyala gitu ya paling sehingga ada magnet sama panggilnya gitu oke ini kita nyalain dulu aja apakah nyala oke nyala ya lama nggak dipakai dia gacor ya sekarang udah ada itu jadi aku nggak lebih terpakai ini kartu ya tetap tetap coba ini ya udah ada si siapa namanya Star Guardian Lucia ya itu lebih bagus ya lebih tinggi persentasenya oke 11 9 oke nggak papa yang nyala yang mana bebas oke nggak nyala semuanya tindah tempat semuanya nggak nyala itunya nggak nyala juga nggak apalah ya oke ini aktifnya dia ketika panggil baru bisa jadi aktif dilawan ninja area kita itu nggak bakal kenapa-kenapa karena emang kategorinya itu sepaket guys nggak dipisah ya ini ya kesini doang satu sil bisa dipercayain lah gampang lah itu dua kah ya empat kenapa empat nyala dong itunya ya nggak nyala lagi ya abut terusin gua lu dari roll dua tuh susah banget ya kalau ada kostumnya enak lagi guys yang sayangnya kostumnya enggak di obrol gitu adalah kostumnya di obrol gitu kemarin Stargate itu ngarepnya aku ada kostumnya ini loh sayang jelas sekali malah enggak ya guys dah itu sih kena itu sama esnya kan kampunya kalah sama kartu kayak gini gara-gara dadunya nggak jelas ya kita pindah dulu aja ini map candy ya map candy eh ambil candy dulu biar mahal kayaknya kesini aja dan nggak apa-apa oke ini pembayaran aktif yaitu silnya hilang dua kali pecah kita panggil coba terus kenakah nggak kena oke ya 75 55 55% ya nggak bisa berharap banyak tapi harusnya ya nyala ya ada orang-orang itu ya lumayan kacor harusnya ya nggak nyala lagi dan kena dulu dong enggak kena ya dia bagus kita mau tes dulu pendannya gitu loh dipanggil itu nyala Hai dia ada bebas sewa dua kali juga iya bisa lah yuk yuk ayo bisa yuk eh nyala gitu loh jangan ngambahkan simpan simpan nyala ya pindah nyala ya pindah nyala tau coba panggil nah oke kursusnya kena ya kita jangan pindah map ini mungkin kita jauhin dia aja sih karena nanti kalau 22 dia bisa itu bisa pindahin map dan keknya hilang Oke coba kesini dong nyala gitu ya nggak nyala dan 22 dong plis Hai media 12 anak lemak kita bebas sewa lagi nggak besoknya udah habis ya pakai Angel card tapi harusnya dipakai ya oke dicek dicek ya dicek Pak tiba di area kosong dia bakal di lemak kita ya Oke bebas sewa baru nyala jahat lagi kita lihat dia tiba di area kosong kayaknya Oh tiba di area di sendiri dicat itu ya tiba di area di area nya dia sendiri itu dicat gitu oke ini gimana ya nanya jelas sekali bagnya masih ada ya bagnya masih ada cuma kita pasangin lagi lain kali enggak dipasangin lagi Hai Pak ini suren udah suren kalau belum suren sih ngeri dia masih gigi banget Oke kita panggil aja udah selesai Oke kursus kayak gitu ya kurang lebih kayak gitu Oke mungkin selanjutnya langsung ke student inggris aja soalnya enggak usah lama-lama aku cuma mau tes pendahnya doang gitu ya Hai Oke ketemu Archangel asla and the scene aslan ini kalau nggak salah dia punya itu ya ya punya skill chat kalau misalnya yang apa-apa sih sebenarnya tepat di catnya sih Oh ya Pak di cat berarti dia bisa kita kena in discharge ya dia mau check eh bisa kena in discharge ya malah jadi dia pakai itu kan dia kalau nggak salah juga ada charge shieldnya eh Recharge ada Recharge nya kalau nggak salah nyala dong nggak nyala bahwa sewa biasanya iya kan itu udah sering dulu tuh dipakai dia udah umum lah ya jadi kalau misalnya dia nekat ngincek area kita ya kena itu ya pindah dalam lain bisa kena itu lah nggak kena des nggak nyala sial banget terbisa kalau nak di cat itu dia nggak bisa Richard sama nggak bisa itu nggak bisa ngecat lagi chatnya habis gitu Oke dipindahin map dia mainnya apa coba Hai drop tel kalau nggak salah Archangel ngel sini masih ada hidupnya saat tiba di line maku ya langsung bangun line makin pindah Richard Seel ya Richard sudah ada pindahnya dia sebenarnya misalnya spesifikan ya bukan spesifik Hai tenang aja bukan spesifik ya Hai yuk kena disaat yuk Hai disanya mana ini apa nyala saat tiba tiga maju lawannya Hai tiba di area aku kok kalau nggak salah Oke eh kayaknya empat aja deh, empat dobel gitu, ayo dong, dadunya musa banget perasaan ini, oh dia bisa loh, bisa-bisa ya, bentar bentar, oke pindahkah blok sudut, gak pindah blok sudut hebat, discharge, oke, kena discharge, berarti dia gak bisa recharge, skill bebas sewa nya hilang ya oke, gitu aja, kalau kartu helm discharge itu fungsinya lumayan bagus kalau di kartu itu ya, eh pindah blok sudut oke, pindah blok sudut, kita coba panggil kesini aja kali ya, panggil kesini dong, bisa yuk, oke panggil nyala ya jadi discharge nya udah kepasang juga, jadi harusnya gak kena itu ya, oke nyala dong, ya kursusnya nyala lagi kalau dia lowan, berarti dia bisa, ya kita bisa pasang-pasang landmark seenaknya ya, oke, dua belas, itu gak di landmark kita itu jadi kalau blok nyambung gini, itu di landmark kita tadi, oke dia dobel dua, apakah di chat? tentu di chat, tentu di chat ya, pasti itu kok, nah di chat kan, balikin ke area semula ya dia oke, jadi landmark kita, oke kita ganjil belakang aja kali ya, sembilan, sembilan atau ya kenapa lima tadi rollnya sembilan loh, masih bisa itu, masih ada satu kali kesempatan nih, masih bisa kena ya oke, di atas lima tapi, oke kita lima aja berarti, atau lima aja kali ya, meskipun kena tinju, meskipun kena tinju ini gak tinju sih, ya kan, panggil yuk, panggilnya kadang-kadang gator, kadang-kadang boncet, tapi 70% itu udah standar HPI sekarang ya kayaknya, udah standar banget ya, normalnya HPI segitulah oke, awas aja sih ini, dia udah bisa touch lagi, karena efek di chatnya cuma dua turn ya oke, kena di chat lagi, ke 12 tuh harusnya itu, oke kita coba belakang 10, ya udah gak apa-apa 12, nah tinju, kalau bisa ya pindahnya itu, kita butuh pindahnya aja pindah block sudut, kita pindah block sudut aja gak masalah sebenernya, pindah kesini aja, udah, oke eh, hampir aja minta kebatal, astaga, oke kesini aja, kita panggil dia, oke, kena tari sih sebenernya, tapi kalau defensa ya, bisa defensa, oke kita panggil, harusnya dia suren sih, harusnya, oke, oke, satu B oke, kayak gitu aja kayaknya untuk tes pendan kurset HPI-nya, kurset invitation card-nya, aku bagus dia itu, ya tentu aja harus dipanggil dulu ya, dan tapi lemahnya dia itu cuma sama defensa efek negatif doang, jadi ya, bisa gak nyala ketika lawannya punya defensa efek negatif ya, tapi untuk pemain baru kayaknya kalau yang suka pake exchange student chris ini bagus ya guys, kalian ngomplitin aja nih, dua pendan ini mumpung lagi di-encore ya, ini sudim ini sama yang ini, itu baru di-encore jadi kalian kejar kedua-duanya, tapi kalau menurut kalian yang penting yang mana, penting yang ini dulu aja kesempatan ya, soalnya dia lebih bagus untuk spam serangan ya, untuk spam pindah sama geraknya ya ya untuk si exchange student chris ya oke, gitu aja untuk review pendannya, terimakasih udah nonton jangan lupa di-like dan di-subscribe sampai jumpa di next video bye-bye